Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting terkait pencairan bantuan PKH, BPNT, dan program Indonesia Pintar Dan informasi penting kepada para penerima bantuan PKH bahwa SP2 di PKH Tab 1 Termin yang kelima sudah mulai dicairkan di berbagai daerah di Indonesia Dan bagi teman-teman yang belum cair bantuan PKH semoga saja ikut di pencairan PKH Tab 1 Termin yang kelima ini Teman-teman bisa menghubungi para pendamping masing-masing apakah teman-teman masuk ke dalam data bayar untuk pencairan PKH Tab 1 Termin yang kelima ini atau teman-teman bisa langsung saja mengecek di mesin ATM apabila teman-teman rumahnya dekat dengan mesin ATM Dan informasi penting untuk pencairan bantuan BPNT Tune 600 ribu rupiah masih berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia Jadi bagi teman-teman yang belum mendapatkan surat undangan tetap bersabar ya kemungkinan masih berlanjut untuk bantuan BPNT Tune 600 ribu rupiah bagi yang belum mendapatkan surat undangan untuk pencairan bantuan BPNT Tune sebesar 600 ribu rupiah dan kabar gembira bagi teman-teman semuanya yang mempunyai siswa-siswi anak usia sekolah di bulan ini yaitu di bulan Maret tahun 2022 sudah mulai dicairkan untuk bantuan program Indonesia Pintar di berbagai wilayah di Indonesia karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diminta untuk segera mempercepat penyaluran bantuan program Indonesia Pintar di awal bulan Maret tahun 2022 ini Jadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi menekankan agar mempercepat bantuan program Indonesia Pintar di seluruh Indonesia dan di bulan ini diperkirakan sudah tersalurkan untuk siswa SD sebanyak 4,3 juta siswa di berbagai daerah kemudian untuk SMP sudah tersalurkan 2,3 juta siswa kemudian untuk SMA sudah tersalurkan 510 ribu siswa dan untuk SMK sudah tersalurkan 622 ribu siswa dengan total sebanyak 7,7 juta siswa sudah tersalurkan di bulan Maret ini silakan teman-teman di cek apakah sudah cair atau belum untuk bantuan program Indonesia Pintar karena di berbagai daerah sudah hampir merata untuk pencairan bantuan PIP ini dan berikut ini adalah besaran bantuan PIP di tahun 2022 di bulan Maret yaitu untuk siswa SD atau MI atau paket A mendapatkan bantuan sebesar 450 ribu rupiah kemudian untuk siswa SMP MTS atau paket B mendapatkan bantuan 750 ribu rupiah kemudian untuk SMA, SMK, MA atau paket C akan mendapatkan bantuan sebesar 1 juta rupiah dan Alhamdulillah ada kabar gembira bagi para KPM, PKH, dan BPNT yang sudah cair bantuannya di tahap 1 karena sebentar lagi teman-teman semuanya akan memasuki di pencairan tahap 2 yaitu tepatnya di bulan puasa Ramadan besok jadi teman-teman akan segera memasuki bulan Ramadan dan insya Allah akan segera dicairkan kembali untuk bantuan PKH dan BPNT Tunis sebesar 600 ribu rupiah untuk pencairan PKH tahap 2 dan BPNT gelombang yang kedua dan kemungkinan besar akan dicairkan merata sebelum Idul Fitri jadi saat bulan puasa insya Allah semuanya sudah tersalurkan mengingat untuk membeli kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri kita doakan saja semoga di bulan puasa besok sudah merata untuk pencairan bantuan PKH maupun BPNT Tunis 600 ribu rupiah di tahap yang kedua tahun 2022 terima kasih semoga informasi ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh